KPU Hentikan Rekapitulasi Suara di Sejumlah Kecamatan Pemprov NTB Kendalikan Harga Beras Jelang Ramadan Pulau Kemaruh Siap Gelar Cap Gome Selamat Siang Pemirsa, 3 informasi dari dalam negeri telah kami siapkan untuk Anda Yang dikemas dalam kilas Nusantara Siang selasa 20 Februari bersama saya Rina Anggraini Pemirsa guna menyingkronkan data antara penghitungan suara manual dan data sistem informasi rekapitulasi atau SIRCAP KPU menghentikan rekapitulasi suara di sejumlah kecamatan Hal itu dilakukan menyusul adanya kesalahan konversi data dalam SIRCAP Komisi Pemilihan Umum mengungkapkan alasan dihentikannya rekapitulasi suara di sejumlah kecamatan Hal itu terkait dengan kesalahan konversi data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi atau SIRCAP Pemilu 2024 Langkah tersebut seperti dijelaskan Ketua KPU Hashim Ash'ari dalam konferensi pers di gedung KPU Jakarta pada 19 Februari Untuk menyingkronkan data di lapangan dengan tayangan yang diunggah SIRCAP Karena data SIRCAP dan penghitungan manual mesti sama terlebih dahulu agar dapat berjalan selaras sehingga tidak membingungkan publik Hashim pun memastikan rekapitulasi hanya dilakukan di sejumlah kecamatan yang datanya tidak sinkron dengan SIRCAP Sinkronisasi berfungsi sebagai pembanding bukan untuk menentukan hasil pemilu 2024 Karena rujukan KPU tetap pada rekapitulasi manual berjenjang yang dijadwalkan selesai pada 20 Maret Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara Membuka kotak suara kemudian mengeluarkan formulir C hasil Yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pelindung terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan Hashim menegaskan data dalam SIRCAP berperan sebagai alat bantu semata Demi memenuhi aspek keterbukaan informasi publik Pihaknya berharap pesta demokrasi dapat berlangsung jujur dan adil Melalui informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel Dari Jakarta Muhammad Ramdan, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, Muwartakan Beralih ke kabar ekonomi, penetrasi pasar digalakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk menjaga stabilitas harga komoditas khususnya beras yang naik jelang Ramadan Regulasi khusus juga dibentuk Pemprov NTB yang mewajibkan retail dan produsen beras membatasi pembelian setiap konsumen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus melakukan upaya penetrasi pasar Khususnya terhadap komoditas beras yang saat ini berada pada harga jual yang cukup tinggi Dimana setelah pada pekan pertama Februari, beras dengan kualitas medium dijual di harga Rp14.000 per kilogram Kini menjadi Rp15.300 per kilogram Begitu pula beras premium yang sebelumnya dihargai Rp15.000 per kilogram menjadi Rp17.000 per kilogram Pengendalian harga beras seperti disampaikan penjabat gubernur NTB lalu Gita Aryadi Saat ditemui di ruang kerjanya di Mataram pada 19 Februari, tidak hanya dengan operasi pasar Pada beberapa daerah pihaknya juga menerbitkan regulasi khusus yang mengharuskan retail atau produsen melakukan pembatasan penjualan beras dalam jumlah banyak terhadap perseorangan Hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi upaya penimpunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Melalui sejumlah kebijakan yang diterapkan, pihaknya jelas selalu Gita juga berusaha meyakinkan masyarakat bahwa stok beras masih terjaga Utamanya saat momentum Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah hingga masa panen berikutnya bulan Maret pada angka 6.000 ton Dari Bataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kentor Berita Antara Muwartaka Dari NTB kita beranjak ke Sumatera Selatan, Pemirsa Dimana perayaan Cap Gomeh di Pulau Kemaruh, Palembang yang digelar pada 22 dan 23 Februari Akan menghadirkan berbagai hiasan lampion cantik Festival ini juga akan menampilkan jejeran kapal tongkang yang bisa dimanfaatkan warga sebagai jembatan menuju Pulau Kemaruh Persiapan Festival Lampion untuk merayakan Cap Gomeh di Pulau Kemaruh, Palembang sudah mencapai akhir Perhelatan rutin menyambut tahun baru Imlek pada Senin 19 Februari sudah selesai 90% Bagi warga kota Palembang terutama warga keturunan Tionghoa Festival Lampion adalah sebuah perayaan besar yang ditunggu-tunggu Di tahun ini, Cap Gomeh di Pulau Kemaruh digelar selama dua hari, yakni tanggal 22 dan 23 Februari Panitia Cap Gomeh sudah menyiapkan rangkaian acara mulai dari ritual untuk mengundang dewa memotong kerbau sebagai puncak perayaan hingga sembahyang Selain berhiaskan lampion-lampion cantik, persiapan Cap Gomeh juga dilakukan dengan membangun jembatan menggunakan kapal tongkang yang disusun berbaris Jembatan ini bisa digunakan masyarakat untuk menyeberang dari dermaga Bugasari menuju Pulau Kemaruh secara gratis Hari ini kalau kita hitung persentase persiapan, kita sudah anggap itu sudah 90% Karena tongkang dari gudang Bugasari dan maga Bugasari ke Pulau Kemaruh sudah terpasang Tinggal kita atur penataan di tongkang itu, pasang tenda sama lampu Jadi secara tidak langsung, kita anggap sudah mendekati harinya sudah maksimal 90% Tinggal 10% tinggal 90% Lalu apa yang menjadi alasan perayaan Cap Gomeh digelar di Pulau Kemaruh? Masyarakat Tionghoa di Palembang percaya, pulau ini memiliki cerita cinta abadi leluhur Antara Tan Bun An, seorang pangeran dari negeri Cina, dengan Siti Fatima, seorang putri asal Bumi Sriwijaya, Palembang Pulau Kemaruh ini memiliki luas sekitar 6 hektare Pada festival Lampion nanti, Pulau Kemaruh bisa menampung hingga 10 ribu pengunjung yang ingin bersuka cita merayakan Cap Gomeh Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan Informasi terkait perayaan Cap Gomeh tadi menjadi penutup kilas Nusantara siang ini Kami akan kembali dengan berbagai informasi terhangat lainnya Malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!